Universitas Dianuswantoro melalui kegiatan Dinos Chess Competition 4.0 memberikan wadah bagi para atlet catur muda khususnya tingkat belajar Kompetisi ini telah memasuki tahun keempat di ajang Dinos Fest yang diinisiasikan oleh UKM Catur Udinus yang diikuti oleh sebanyak 68 peserta dari seluruh Indonesia Kategori yang diperlombakan yakni catur cepat yang mana para pemain akan mendaftarkan kesempatan untuk bermain sebanyak 7 kali pengumpulan poin sehingga pemain dengan poin tertinggi akan dinobatkan sebagai juara Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus Dr. Kusni Ingsih yang didampingi oleh Ketua Perjasi Kota Semarang Didik Wahyu Sakti Aji yang juga sebagai Kepala Juri di ajang kali ini Dr. Kusni Ingsih menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya Udinus dalam mendidik para atlet sedini mungkin Jadi hari ini bersyukur kita yang sudah membuka Dinis Ves dimulai dari tahun 19 sebenarnya dan hari ini ada rumpa satur kompetisi 4.0 2024 yang diselenggarakan di Ketua Perjasi Ketua untuk saran keseluruhan Dinis Ves itu ada 38 jatah kompetisi 5.000an semoga kegiatan ini yang terakhir dibuka resmi tanggal 25 dan ditutup awal 2021 tapi pelaksanaannya sampai tanggal 2 ya semoga Dinis Ves kali ini semakin semangat untuk berapa ya Udinus dan adik-adik pelajar, adik-adik SMA yang menggabung di Udinus silahkan bagi pemenangnya kita akan memberikan pelajar ya bagi siswa di WSU Salah satu atlet catur Kanaia mengatakan jika ia telah melakukan persiapan matang untuk mengikuti kompetisi ini siapannya saya pelaksana ini melaksudah kegiat mulai Agustus kemarin jadi latihan terus kemarin pelaksana ini mau pilih kontingen kemudian agar itu dipilih hanya bisa kayak junior Indonesia terus diambil 8 orang buat pelaksana itu sudah berlangsung atau nanti asal berlangsung? sudah berlangsung mulai Agustus kemarin mulai Agustus kemarin nanti sampai? sampai bulan Juli tahun itu masih berlangsung ya mas ya kegiatan ini merupakan rangkaian di NewsFest 2024 yang turut menampilkan puluhan lomba dengan berbagai jenis yakni seni, olahraga, hingga teknologi di NewsFest akan berlangsung pada 20 Januari hingga 5 Februari mendatang Mel Saviory melaporkan